Intro Kan semuanya tidak ada CGI itu ya Fotografinya tidak ada tempelan Gunung Pujinya yang ada dengan malam Ada yang bilang itu CGI John Itu semuanya real Fotografinya juga dilakukan oleh Anak baru The first time bikin movie Artisiknya juga anak baru Kostumnya juga anak baru Rata-rata anak baru Ya levelan kalau saya punya anak Levelan anak-anak saya lah gitu ya Jadi Saya jadi mentor banget disini Yang perlu saya kasih garis bawahnya adalah Saya mengucapkan hormat dulu Buat seluruh pemain saya Karena luar biasa Yes Lupa muka lu Ya Dan saya terharu melihat mereka Bagaimana mereka bekerjasama Melakukan Apa namanya Penggalian dari karakter Supaya mereka bisa hidup Menghidupkan seluruh karakter Dan itu dimainkan Sekalau biasa Terima kasih aja Terima kasih Morgan Omar Ya Elvira Anata Rigan Dewi Joseph Kara Lira Gali Diz Bikdu Rahma Michael Dan semua yang terlibat Termasuk Salah satunya adalah Guli Sebagai Ardi disitu Luar biasa Saya kemahit Saya Saya mengucapkan terima kasih Terima kasih sekali lagi Buat kalian Kalian luar biasa bermain disini Dan bagaimana Plot quiznya Bisa Mengagetkan Para penonton Itu luar biasa Buat saya Itu aja Sebenarnya konsepnya Tidak ada konsep Yang kedua Artinya Ini film Tio adalah yang pertama Semuanya Kalau detail Melihat Harus ditonton Ulang lagi Bisa ditangkap Bahwa Ceritanya selesai Cuma Itu selesai Di dalam pikiran Penonton Supaya penonton Bisa mendiskusikan Dan saya pengennya Ini menjadi Satu gosip Di antara penonton Biasanya gosip-gosip itu Filmnya bagus Filmnya bagus Pernah bikin penasaran Wah pokoknya Kalau gak nonton Akan Nah inilah Banyak yang mengagetkan Nah trend film ini Saya sebenarnya Kenapa saya ambil film ini Pak Karena saya boring Sebenarnya Memang film Indonesia Rata-rata horror Ya plotnya Begitu-gitu aja Dan pasti Jumpscare Lalu kemudian Hantunya lewat Di foreground Dan di background Lalu tak takut Pengainnya takut Gitu ya kan Nah itu Lalu kemudian kita ambil Ternatip Ada era di tahun 90an itu Pak Zaman saya remaja itu Itu banyak film-film Seperti Single White Female Kiss Before Dying Atau Fatal Attraction Atau Basic Instinct Atau The Hand That Drop The Cradle Nah rata-rata mereka melakukan Film-film yang Lebih kepada drama Suspend Jadi bagaimana Kemudian Suspend itu Justru dalam Ketakutan dan jiwa manusia Itu lebih melakukkan Daripada Yang fisik Gitu loh Jadi sebenarnya Kalau melihat Tokohnya si Olivia Olivia itu Menjadi Baperan Menjadi Punya Sebanyak mungkin Kecurigaan Karena dia sudah Melakukan satu Pekerjaan yang sangat Tabu dilakukan oleh Seorang istri Yaitu Selingkuh Nah itu yang membuat Ketakutan-ketakutan itu Yang coba kita tampilkan Di sini Yang sebenarnya Salah kaprah Dan prasangka Itu prasangka ini Menjadi idiom Untuk membuat Sebuah Idiom-idiom Suspend Supaya kemudian Dia bisa meningkat Penonton Itu maunya pak Ya kalau Misalnya ada yang kedua Alhamdulillah Ya kita akan bikin lagi Saya kasih judulnya sekarang Suami yang lain lagi Kita lihat Nanti Nanti ada yang ketiga pak Apa? Lagi-lagi Suami yang lain Kalau lanjut lagi Lanjut lagi Suami yang lain lagi Lagi Terima kasih Selanjutnya Ada di belakang tadi ya Mas pakai topi hitam Silahkan Kalau saya pertama kali Baca skrip film ini Memang saya merasa rugi Kalau gak saya yang lain Karena memang Orang itu kemarin utamanya Yang cowok-cowok belum ketemu Ada beberapa nama Cuma saya merasa rugi itu Karena Jarang ada film drama Yang dengan emosi yang Sangat kompleks Dan saya memang Pencinta drama Secara real Maupun secara fiksi Saya orangnya drama banget Jadi menurut saya Kalau memang Ada kesempatan Untuk karakter drama yang Sebagai fokus Senternya adalah emosi Perempuan Itu saya sangat mendukung Walaupun Misalnya Waktu itu Direkturnya juga masih Simpang siur siapa Tapi saya Dengan lantang Dia bilang Ya saya mau main Terima kasih Makanya buat Mas Wahid Buat teman-teman Produser Dan juga Bang John Terantau Yang juga Mau main film ini Karena ada saya juga Maksudnya Mau menjutradarai Film ini Ayolah Cah Soalnya saya tuh Ditelepon Mas Benny Setiawan Ada cerita Bang John juga Ditelepon Mas Benny Setiawan Ada cerita Seperti ini Itu tuh tadinya Pemain sama Direkturnya tuh Saling tarik menarik Jadi jadi gak nih Bang John nih Anca jadi gak nih Anca nih Kalau gak Anca Gue gak mau Katanya dia gitu Jadi akhirnya Saling tarik menarik ya Alhamdulillah Kita bisa ada Di proyek ini Kalau untuk Adegan yang Ngeserah segala macam itu Aku tuh selalu Berpikir bahwa Setiap script itu Punya kekayaan tersendiri Itu yang Sempatan kita Buat para Pemerannya Untuk bisa memanfaatkan Tiap momen Dan Bisa merasakan Menikmati Apapun yang kita akan Ingin tampilkan Dari segi emosi Di layar Dan itu Tidak bisa dibohongi Menurut aku Jadi ketika Aku baca script ini Aku merasa Seperti kembar Nama Olive Dalam hal Dalam hal Perempuan itu Pasti punya ego Perempuan itu Pasti ingin Diperhatikan Perempuan itu Punya bahasa Bahasa kalbu Yang mungkin Bisa dimanfaatkan Tapi tergantung Pilihan-pilihan Di hati dia Apakah dia mau Memanfaatkannya Atau tidak Dan menurut aku Belum ada film Indonesia Yang membahas ini Secara detail Kalau untuk Tadi pertanyaan Masnya Yang bilang Ada terlibat Emosi-emosi Yang beneran Atau tidak Kalau berperan Kita harus jujur Mas Harus jujur Tapi Bisa ditanyakan Sama yang muda-muda ini Bahwa saya Adalah perempuan Yang sangat Mengayomi dan setia Jadi Yang muda-muda ini Bener-bener Ngebantu saya banget Saya bener-bener Setuju main film ini Karena yang berperan Yang muda Karena Itu lebih mudah Buat saya Mengontrol mereka Terima kasih Terima kasih Pertanyaan kedua Baru ke omar Nanti Pertanyaannya Apa tadi mas Kesulimpannya Apa untuk Di Memang Karakter yang saya perangkan ini Memang Ya layaknya manusia Ada sisi baik Ada sisi buruknya Dan Danan disini Ya banyak Ngobrol sama Bang John sih Sebenarnya Representasi Danan tuh seperti apa Ternyata dia Dia cuma punya Dua hal di dunia ini Yang dia sangat cintai Olive tuh yang nomor dua Yang pertama tuh Ibunya gitu Jadi Pada saat ibunya Collapse Ya udah Danan Harus mencari cara Supaya gimana caranya Yang bisa membantu Istilahnya Yang bisa Bikin ibunya Sehat kembali Yaitu Olive Yaudah Dia turunkan egonya Untuk mencari Olive Dan Somehow dia Ya sedikit Kalian udah Ini yang Udah nonton ya Udah Tengah selesai Nonton trailer Nggak sih Yang pasti Dia yang Laiknya manusia Kita kadang juga bisa Manipulatif Sama orang tersayang Kita bisa manipulatif Bapak ada teman-teman Segala macam Ada sisi baik Ada sisi buruknya Dan Bener-bener disini Sama teman-teman Kes Sama Aca Terutama Itu bener-bener Kita Menimprace Setiap sifat-sifat manusia Yang ada gitu Dan Itu sudah tertulis Dalam skrip Jadi Aku beruntung banget Bisa mendapatkan skrip Yang ditulis sama Mas Pini Sitiawan Terus Saya juga beruntung Kerja pertama kali Sama Abang Dian Rantau Dan Bucket list saya Tercapai Saya pengen main Sama Aca Kita interaksi Dari 2018 Aca Semoga Kita saling DM Semoga bisa Kerjasama Saling apresiasi Karya Terus akhirnya Tercapai di film Somi yang lain So thank you so much Ibu Hakim Dan para producer Yes Itu dia Morgan Terima kasih Omar Daniel Silahkan Kalau Kalau buat saya sih Yang tersulit adalah Untuk bisa memahami Rasa Untuk bisa mendapatkan Motif Sebenarnya Jordi Ini apa sih Yang mau dimau Apa sih yang dikejar Udah terang-terang Ceweknya udah bilang Kalau udah nikah Tapi kenapa masih dikejar Itu yang Pemahaman itu Yang paling sulit Untuk bisa saya terima Karena yang paling berbeda Dengan saya Yang paling berbeda Dengan Omar Tapi pada akhirnya Tentunya Semua teratasi Pastinya dengan Proses reading Workshop Kita juga banyak obrol Terus saya juga dapat Banyak insight Dari sutradara Maupun dari lawan main Tentunya Mengenai Apa sih Tujuan Jordi Apa sih Rasa yang ingin Dia sampaikan Pesan yang ingin Dia sampaikan Dan Tentunya terbantu Itu yang paling sulit Terima kasih Amin Amin Terima kasih 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 Terima kasih.